Halo teman-teman, Assalamualaikum Di video kali ini ada komentar Kak, cara ganti bahasa terjemahan komentar youtube gimana? Saya sebelumnya terjemahkan ke bahasa Indonesia Tapi gak sengaja kepencet sesuatu Sekarang jadi terjemahkan ke Korea Itu cara balikin ke bahasa Indonesia lagi gimana ya Kak? Oke, jika masalahnya seperti itu ya Pertama, pastikan terlebih dahulu Bahasa dari aplikasi youtube-nya bahasa Indonesia Dan juga lokasinya di Indonesia Untuk memastikannya, disini di bagian youtube Pilih tulisan anda di sebelah kanan bawah Selanjutnya, pilih ikon kerigi di sebelah kanan atas Nah disini kita pilih setelan umum ya Geser ke bawah Lalu disini di bahasa aplikasi, pastikan Indonesia Geser lagi ke bawah Dan di bagian lokasi juga, pastikan Indonesia Selanjutnya, cara mengatasinya Disini kita masuk saja ke setelan atau pengaturan Kemudian kita cari kelola aplikasi atau aplikasi ya Lalu disini kita pilih youtube-nya Nah teman-teman, kalian disini pilih saja paksa berhenti Klik ok Lalu di bagian penyimpanan, kita pilih Kita hapus chat-nya Jadi kita pilih bagian hapus chat yang ada di sebelah kanan Tunggu sebentar, nah sekarang sudah terhapus ya Nah disini sudah kosong chat-nya Selanjutnya, kalian tinggal buka lagi youtube-nya Dan coba lagi apakah terjemahannya masih ada atau tidak Nah jika masih terjadi masalah Disini kalian pilih saja tulisan anda di sebelah kanan bawah Lalu kita geser ya Nah ini ada history Kita pilih lihat semuanya Ini history tonton ya Jadi kita lihat semuanya terlebih dahulu Selanjutnya, pilih titik 3 di sebelah kanan atas Lalu pilih hapus semua history tontonan Klik hapus history tontonan Nah sekarang sudah dihapus Dan kalian tinggal cek apakah Sudah ada terjemah ke bahasa Indonesia atau belum Lalu kalian juga bisa update aplikasi youtube-nya ya Jadi disini kalian tinggal cari saja youtube Dan update saja aplikasinya ke versi terbaru Oke ya teman-teman, itu dia cara mengatasinya Jika masih terjadi masalah, kalian tinggal tulis saja di kolom komentar Terima kasih telah menonton